. Investasi MSL kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Banyak komentar dan diskusi mengenai status dan reputasi MSL yang sedang ramai dibicarakan. Beberapa orang menyampaikan keluhan, sementara yang lain menceritakan pengalaman mereka sebagai korban, dari informasi yang ada, hingga saat ini, belum ada indikasi bahwa pencairan dana berjalan lancar. Banyak nasabah yang menghadapi kesulitan untuk mendapatkan kembali uang mereka, baik karena masalah internal di perusahaan maupun karena adanya persyaratan tambahan seperti verifikasi KYC yang memberatkan, baru-baru ini, sejumlah nasabah melaporkan bahwa mereka telah tertipu oleh investasi MSL. Mereka mengklaim telah menyetor uang mulai dari 100 juta rupiah hingga 2 miliar rupiah. Investasi ini diduga sebagai investasi bodong, di mana nasabah merasa tertipu karena tidak mendapatkan keuntungan yang dijanjikan, di Tembalang, Semarang, sejumlah nasabah yang merasa dirugikan telah mengeruduk kantor MSL untuk menuntut pertanggung jawaban. Beberapa laporan menyebutkan bahwa nasabah mendatangi kantor tersebut dengan harapan mendapatkan kembali uang mereka. Sayangnya, banyak yang harus menerima kenyataan pahit bahwa uang mereka telah hilang, nasabah yang merasa dirugikan disarankan untuk berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan, OJK, mengenai legalitas perusahaan dan mekanisme hukum yang dapat diambil. Jika terbukti bahwa MSL telah melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, nasabah dapat mengajukan gugatan atau langkah hukum lainnya dengan dukungan minimal 2 alat bukti sesuai pasal 184 KUHP, Direktur MSL dikabarkan telah mengamankan diri di Polres untuk menghindari amukan masa. Hal ini terjadi setelah banyak member MSL merasa dirugikan oleh investasi tersebut. Beberapa waktu lalu, mereka yang tergiur dengan ining-ining keuntungan besar kini berubah menjadi korban penipuan. Di tengah kekacauan ini, grup MSL Indonesia di media sosial masih aktif mempromosikan aplikasi investasi baru. Salah satu yang menjadi sorotan adalah aplikasi Pertamina, yang ternyata juga merupakan skema ponzi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun MSL telah terbukti bermasalah, masih ada pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan situasi dengan menawarkan skema investasi serupa, banyak nasabah yang mengalami kesulitan dalam melakukan verifikasi KYC, Know Your Customer, yang diwajibkan oleh MSL. Informasi yang kami peroleh menyebutkan bahwa sebagian besar karyawan belum berhasil mengaktifkan akun mereka karena keterbatasan waktu dan biaya. Beberapa dari mereka harus meminta bantuan kepada keluarga atau teman untuk membayar biaya verifikasi. Taktik penipuan yang digunakan oleh MSL termasuk menyebarkan foto-foto editan orang yang sukses menarik dana sebagai pancingan untuk menarik lebih banyak korban. Nasabah diimbau untuk tidak mudah percaya dan selalu waspada terhadap skema investasi yang menawarkan keuntungan besar dalam waktu singkat. Kasus MSL ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua untuk lebih berhati-hati dalam memilih investasi. Pastikan untuk selalu memverifikasi legalitas dan reputasi perusahaan sebelum menginvestasikan uang Anda. Jangan mudah tergiur oleh janji keuntungan besar yang tidak masuk akal. Jika Anda merasa dirugikan, segera laporkan ke pihak berwenang dan cari bantuan hukum untuk mendapatkan keadilan. Dengan informasi yang tepat dan sikap yang waspada, kita dapat menghindari menjadi korban penipuan investasi seperti yang terjadi pada kasus MSL. Terima kasih telah menonton!